Intro Hai, selamat datang di Berkendara Bertamasnya bersama Aryo, atau biasa dikenal Ed Shegario, dan saya Adriano Pagli Di acara ini kami akan memberikan pembahasan tentang kendaraan yang kami pakai tempat yang kami tuju dan pastinya sambil diselingi dengan topik pembicaraan yang semoga menarik Yah, kita suka muter-muter dan nyobain yang baru so why not bikin yang gini-gini Di episode pertama, kendaraannya adalah Honda CR-V tahun 2010 CR-V adalah singkatan Comfortable Runabout Vehicle yang artinya, kendaraan untuk berkeliling yang nyaman Ini emang kalau pakai bahasa Inggris gini, semua jadi lebih keren ya Honda telah meluncurkan 4 generasi CR-V yang ini merupakan generasi ketiga hadir dalam 2000 dan 2400 cc bensin sekitar 1 banding 10 tergantung gaya berkendara Mobil dengan nuansa Jeep yang memiliki 5 seat dengan bagasi yang luas cocok untuk yang tampil maskulin meski sudah bawa baby car seat Harga pertama kali mobil ini keluar adalah sekitar 300 jutaan rupiah Sekarang bisa didapat dengan harga pasaran secondnya sekitar 230 jutaan Yang sangat menyenangkan dari mobil ini adalah Banyak sekali kompartmen Kompartmen disini, kompartmen disana Banyaklah dimana-mana Dan handle pegangan yang gak langsung jepret Kalau dilepas Terima kasih Ya gini-gini Kita belum share Kita bikin apaan sekarang ini Belum Jadikan karena ini Perdana Pilot Lo ceritain dong kita ngapain sekarang Ceritanya Sebetulnya pengen Kayaknya kalau Gue tuh sadar kayak tiap ketemu Aryo Conversation tuh selalu lari ke banyak arah gitu Entah ini dan apa dan 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 Istri gue kemaren actually point out sampe tim-tim dia ngomong gini Kamu tuh tiap hari ga ada ya ga hari tanpa ngobrol sama Aryo Terus gue kayak anjing ya juga ya gitu Udah kayak pacaran Udah kayak pacaran dan kayaknya ya udah menarik aja gitu ngobrol sama-sama Jadi pengen coba kayak karena di Jakarta kemana-mana selalu naik mobil So, kita coba sekalian ngereview mobil Ambil jalan kemana, terus ada tempat yang kita ajak kerja sama Ya kita terus lanjut ngobrol disitu and then Ya udah itu aja jadi Sambil ngenalin Jakarta lah gitu Nah yang mau gue tanyain tadi adalah gue pengen tanya lu kan Lu kan setelah menjadi ayah berapa tahun? Ya lah ayah baru 4 bulan kali ya 4 bulan ya Ya tapi kan mindset menjadi ayahnya kan usahanya lumayan udah lama kan Apa pendapat lu tentang yang fathers yang terlalu gaya? Yang gayanya sama ABG yang sekarang tuh Lu keep up banget ya Gak bisa dibedain Ini maksudnya lu kalo mau nyendir, nyendir aja gue Gue nganggep lu reasonable Lu masih Gak menurut gue kalo lu keep up in fashion Kalo lu Menurut gue kalo lu udah seorang ayah ya paling gak Ketinggalan 2 atau 3 lah Jangan terlalu sama banget gue gak bisa bedain Yang bedain lu sama ABG cuma gara-gara lu dorong strolly doang gitu Ya kan celana tuh abis jagger pants Terus dia ada lagi Jogger-jogger ya Si gua aja salah Jogger pants Jogger pants Terus dia ada lagi yang kayak jogger pants tapi karetnya panjang banget yang giniin betis Nah kalo lu gak tau ya kan Karena gue baru film luaren Terus Pake sneakers Nah gitu terus jalan dan dia dorong strolly gitu Dan gue Ya menurut pendapat lu apa? Itu lu dulu gue pengen tau pendapat lu Gue suka fashion Gue udah dulu tuh suka Suka Apa ya Mungkin karena gue gak ganteng jadi gue Oke Usaha lebih Usaha lebih Jaman gue sekolah aja gue pernah makan Kayak indomie berapa minggu gitu demi beli celana Semua berubah karena masalah kebutuhan prioritas yang berubah Oke Dulu bisa tuh Sebulan bisa beli sepatu berapa Karena budget gue untuk beli sepatu Tapi sekarang budgetnya pindah semua Uang Budgetnya pindah karena itu sih sebenernya 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 Karena Karena lu Karena lu Lu Karena lu Karena lu Ya ya Ada prioritas Betul dah Jadi Apa yang lu rasa begitu ngeliat sama bapak yang dorong strolly Yang gayanya tuh 11-12 sama ABGD Mall Gue pengen tau pendapat lu aja sih Satu hal itu Mungkin Uangnya banyak Oh Oh Jadi Prioritasnya tuh gak masalah Mau beli buat anak apa Sama buat dirinya apa Segala macem Jalan-jalan Dan Look good on Instagram Segala macem Bagi dia Kurang duitnya gimana dong Dia Argumennya tinggi gak sama Frekuensi argumennya tinggi Gak sama istrinya Setiap kali dia memilih mau beli sesuatu Hahaha Lu Gue Gimana ya Gue lagi suka nge-vlog nih Hmm Hmm Ya mungkin ada yang bilang Ini cari cara buat terkenal Hmm Tapi gue nge-vlog ya Karena gue gak Gini Gue nemuin Youtube Atau video itu Atau video itu Adalah sesuatu yang susah dibuat dulu Karena harus setting berapa kali Kayak gue gadget review Gue selalu ngajak Sunny sama Andira Untuk kayak Kamera sebelah sana Kameranya menurut lu gimana nih Udah oke belum Shotshotnya It's a hassle Ya Tapi begitu ada vlog Kok kayaknya Emmm Itu bisa dilakuin sendiri Semuanya Hmm Jadi gue So far secara teknikal Gue suka proses Producing As in Shooting Sampai Emang boring ya Hahaha Gak 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 Makanya kita butuh kopi Iya Shooting sama editing Itu gue belajar banyak banget Dari gak pernah bikin film Atau Video pendek sedikitpun Sampai akhirnya sekarang Aku buat sekitar 100 video Ya Dalam waktu berapa bulan Empat bulan Nah Kemarin lagi seru di Twitter Hmm Bahwa vlog itu ngetrend doang Emmm Itu seperti halnya Apa ya 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 apa semua Mungkin Gue gak tau Itu hal yang indonesia Untuk mencintai semua Ada orang mencintai semua Yang itu trending Iya Trending dikit tuh kayaknya Ya apa sih Iya Iya Dan akhirnya sampai satu poin Ada yang bilang bahwa Vlog itu bukan karya Hmm oke Eh Eh Oke Vlog itu bukan karya Hmm Gue resent itu Karena Lu bikin Suatu Tulisan di Word Atau Iya Tables di Excel Untuk jadi Karena Excel aja jadi suatu hal yang gila Karena startup itu Valuation Games Mau mulai dari mana? Iya Dari Excel Wizards Iya Itu kalo gue bilang itu karya Engga Tapi itu ya It's always the conversation Maksudnya istilahnya Emmm Ya Kalo Apa ya? Gue gak tau ya Gue berusaha mencari jawaban yang enteng Tapi kayaknya gak ada Gak ada yang enteng Ngobrol sama lo men Engga tapi itu Tapi itu conversation dimanapun Kalo lo udah masuk Ehm So-called entertainment Industry gitu Oke Selalu ada Ehm Pembicaraan Ehm What's real and what's not Ini nih yang bener banget Ini yang enggak gitu Oke Musisi juga kayak gitu Ehm Stand up juga kayak gitu Iya Ehm Ehm Ya apapun lah Jadi akan selalu Akan selalu ada aja Ehm Ini kenapa gue gak bisa vlogging sih Liat dong muka gue kayak apa Ehm Lu jauhin dikit biarkan Ini udah Oke Atau gak pegang ujungnya Apa? Ngerang gak? Engga Bentar aja Makasih pak Jadi ceritanya Ehm Ini kita di Blok M Square Mau ke Filosofi Kopi Ehm Ehm Filosofi Kopi itu tempatnya Angga Sasongko Jadi dia Eh dia cukup pinter lah Jadi dari sutradara Cukup pinter Enggak Men Dia cuma satu-satunya sutradaranya Yang memikirkan franchise Setelah filmnya Oh iya Coba Sutradara yang lain kan Enggak Kemalian Karena susah Karena susah Iya Berkarya tuh susah men Iya Cepat gue kata Yang ngelak Vlog Kan lu bilang katanya Itu bagian dari Industria entertainment Emang gitu? Selalu Oke Menurut gue kenapa.. kenapa dia ngomong kayak gitu? because he's young he's a kid itu unavoidable lu caught up in your ego banget aja gitu apalagi terutama lu yang either lu udah meng-gain popularity di mingguan atau lu genius in your own world jadi kalo lu di atas lu akan hating yang baru-baru muncul ah ini ini karena dia tak like me emang gak ada yang bisa yang artis yang you know appreciate yang baru mulai? apa itu cuma semua kedok? kok kayak, wah aku dukung ya beneran iyalah kedok lah karena itu ego gak perlu gitu kayak baru orang mau mulai dijatohin emang gitu? emang gitu? jahat emang tunggu bentar, tunggu bentar the wife the wife the wife opinion ternama juga masih patuh sama istrinya semua tuh patuh sama istrinya semua tuh takut sama istrinya takut in a way jadi jadi insecurity iya jadi lu itu sama aja pertama kali misalnya dat era of rock and metal misalnya main musik gitar harus solonya panjang typing segala macem dan komplek chords dan segala macem dan kemudian grunge kickpin itu bukan musik itu bukan musik itu bukan musik dan kemudian mereka terkenal dengan cuma pake 3 chords dan kemudian lu menggunakan gue ganti dan mereka menggunakan kayak gue main tuh dan kemudian sama juga kayak instagram iya lu instagram ada yang settingannya persis banget wah gue harus di depan tempat tempat yang mahal tempat yang keren keliatan instagram oh tbm terbagus baju terbaik gue usaha untuk bikin foto sebagus mungkin tetap likesnya ribuan jutaan iya tiba-tiba muncul nih susternya ashanti iya iya 160 ribu iya 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 lu cuman foto anaknya pajikan lu iya iya woody allen sempet bikin film yang menarik and it's how how orang yang istilahnya punya pengetahuan lebih dan ngerasa dia yang lebih the real deal dia selalu suffer dia ngerasa dia gak lahir di era yang tepat maksudnya gue di masa yang lalu gak pernah dia main filmnya sama Owen Wilson i think midnight in paris dia novelist tahun 2000an ini dan dia ngerasa bahwa novelist sekarang nih udah gak udah gak sekeren dulu dulu tuh punya soul dan apa dan dia berharap gue ketemu yang harusnya mingguin lah siapa dan juga terus dia balik to the 50s oh iya iya beneran nonton nonton terus dia ketemu idola-idolanya dan idola itu semua kayak semua novelist sekarang tuh udah cupu mesti tuh kayak tahun 20-an dong dan dia go back in time dan selalu ada di kepala seseorang aja bahwa dia selalu represent sesuatu padahal gak ada yang berkata itu cuma di kepala dia aja iya 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 dan kamu gak baca Hemingway sekarang mana ada yang baca Hemingway misalnya gini meskipun semua orang ledek misalnya Radir segitu gak oke-nya lah Radir 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 Diyadika sebagai idola ABG misalnya tapi yang nyebat dari ini menurut gue dia tuh gak pernah peduli lagi sama yang gitu dia gak pernah peduli dan dia dia terus di jalurnya dia aja gitu dan sementara orang-orang itu akhirnya cuma endang fokus ngeledekin Radir doang dan ngeledekin orang tuh gak bawa lu kemana-mana gila ya ada pesan moral ini meskipun gue juga termasuk orang yang bertanya-tanya gitu ini benda benda apa sih kenapa orang ada interest mau ngikutin karena kalau gue tuh masih mencari content pada saat itu gak hanya random rambles atau random bukan random rambles keseruan yang gak ada ini-nya gue bingung karena gue selalu suka cerita sih jadi kalau kalau gak ada temuan keseruan hangout gimana sama siapa ini-ini-ini tapi gak ada ceritanya bingung gue iya betul dan kebanyakan kan itu gue sih selalu ngeliatnya konten masih it's king lah ya dalam artian misalnya dari dulu mental food grunge mungkin grunge lebih enak dan ngerim buat marketnya dan it sells karena itu konten yang cocok dengan marketnya kalau blog juga lama-kelamaan marketnya memang orang banyak orang tertarik tentang kehidupan orang lain walaupun kadang-kadang itu cuma kayak party terus kemana-mana dan i'm saying it's in general i'm saying you included tapi in general lo pengen tau oh orang kayak gini tuh ngapain sih sehari-harinya ada loh ada loh yang pengen tau banget tuh ada alesannya kenapa sisternya Ashanti di follow iya kan sebenernya mau tau apa karya fotonya bagus enggak dong ayo eh lucu biaya tuh sister Ashanti ya dammit aduh gua tuh harus bisa sih melepaskan conscious level gua karena gua kayak gini aja tuh bingung gua kayak ini orang di belakang liat luar-orang ngapain sih berdua dan ada kameranya juga kameranya dan lu pikir dulu orang yang foto ini apa foto kopinya apa gini ini kita bikin tripod dan ada fashion tadi gimana si bapak-bapak yang mendorong tadi kita ada yang ngopi disini ada yang ngopi sebelum kita disini terus begitu selesai udah selesai ngopi kameranya biasa ya kamera mirrorless yang lagi hits itu terus duduk disini ngotoin anaknya itu it's it's unavoidable bahwa fashion kan tujuannya untuk diliat orang diliat orang sekitar yang kita papasan gak cukup dan harus pergi ke media sosial semua orang tuh pasti gua sih ngerasa ada gak tau ya atau semakin banyak yang sense of fashionnya memang masih masih menggebu cuman ya balik seperti gue ada kebetahan prioritas anak gua butuh beri store storenya mahal car seatnya mahal popok apalagi gitu susu eh susu gak pake susu sekarang popok ganti baju beli baju apa segala macem jalan-jalan akhirnya nanti begitu traveling jadi bertiga belum nanti sekolah yaudah itu lupain lah semua fashion buat lo itu kayak hukum alam untuk menyaksi udah lupain lo gak not cut enough to do fashion enggak soalnya kayak kalo gua tuh ngeliatnya kayak selalu kayak ini orang berusaha to score women one more time gimana sih gitu karena kan lo dorong bayi dan lo masih fashionable itu kan dua elemen yang akan menambah value lo kan gitu dipandang orang oh my god dan dia masih pengen take care of himself gitu nah like looking kalo gua tanya sama conversation kita yang tadi satu tentang modifikasi mobil lo modifikasi mobil mau diliat siapa? mau diliat orang apa bener-bener buat lo sendiri? karena gue mainin audio gak rumput gue oke gak buat impress cewek yang masuk mobil lo nih audio gue oke i like to keep my car clean oke terus audio popping up the audio atau denger pamer-pamer musik lo kayak apa gue sukanya selera musik pamer musik gue kayak apa ada kan? ada kan? nah sekarang pertanyaannya kalo lu modifikasi mobil lo siapa? lo beli pelak besar itu buat siapa? buat pamer ke siapa? ternyata lah pamernya ke cowok lain lo iya maksud gue fashion si cowok-cowok itu bapak itu juga mungkin ke cowok lain fashion maksudnya adalah nunjukin social status gak peduli untuk scoring ke wanita lain it could be to show their status ya mungkin ini sih ini kenapa gue sama lo karena kalo gak ada lo sih ini konversisinya go sideways ke tempat yang sangat-sangat tidak diinginkan jam mahal ratusan juta sampai miliaran cewek gak ngerti gak ngerti kan? balik lagi cewek kalo ngomongin beli tas beli sepatu miliaran juga cewek gak ngerti iya that's true right? that's true ah dammit